Putri malu, atau dalam bahasa ilmiahnya Mimosa pudica, mungkin sering dianggap sebagai tanaman liar yang tumbuh di pinggir jalan atau pekarangan. Namun, dibalik kesederhanaannya, tanaman ini memiliki manfaat kesehatan yang jarang diketahui banyak orang. Berikut beberapa di antaranya, 1. Mengatasi insomnia Putri malu dikenal memiliki sifat sedatif yang alami. Daunnya mengandung senyawa yang dapat membantu menenangkan sistem saraf, sehingga efektif digunakan untuk mengatasi masalah insomnia atau susah tidur. Caranya cukup dengan merebus beberapa lembar daun Putri malu dan meminumnya sebelum tidur. Efeknya dapat membuat tidur Anda lebih nyenyak. 2. Meredakan batuk dan flu Bagi Anda yang sering terserang batuk dan flu, Putri malu bisa menjadi solusi alami. Kandungan anti-inflammasi dan antibakteri pada daunnya dapat membantu meredakan gejala batuk dan pilat. Anda bisa membuat ramuan dari daun Putri malu dengan merebusnya dan meminum air rebusannya secara teratur. 3. Membantu penyembuhan luka Salah satu manfaat yang jarang diketahui adalah kemampuannya dalam membantu penyembuhan luka. Daun Putri malu memiliki sifat antiseptik alami yang dapat mencegah infeksi pada luka. Cukup hancurkan beberapa lembar daun segar dan tempelkan pada luka sebate baluran. Ini akan mempercepat proses penyembuhan dan mencegah infeksi. 4. Menurunkan tekanan darah Putri malu juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Daunnya mengandung senyawa yang dapat merelekskan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah, sehingga tekanan darah bisa turun secara alami. Konsumsi air rebusan daun Putri malu secara rutin bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. 5. Mengatasi nyeri haid Bagi wanita yang sering mengalami nyeri haid, Putri malu bisa menjadi solusi alami. Daunnya yang memiliki sifat analgesik dapat membantu meredakan nyeri. Rebus daun Putri malu dan minum airnya saat nyeri haid menyerang. Efeknya dapat membantu meredakan rasa sakit dan membuat Anda merasa lebih nyaman. Meskipun Putri malu terlihat sederhana dan sering diabaikan, ternyata manfaat kesehatannya sangat beragam. Namun, tetap perlu diingat untuk menggunakan tanaman ini dengan bijak dan konsultasikan dengan ahli herbal atau dokter sebelum menggunakannya sebagai pengobatan alternatif.